Intro Halo selamat malam di tengah gelombang besar usulan Munaslub. Arah politik partai Golkar di Pilpres 2024 justru semakin mengerucut. Pengurus daerah mengusulkan Golkar condong merapat ke Koalisi Prabowo-Subianto. Namun Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tetap membuka peluang Golkar untuk mendukung Ganjar Pranowo. Yang jelas dari Pulau Dewata Bali, Golkar sudah menegaskan sikap tegak lurus bersama Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Arah politik Golkar, Prabowo atau Ganjar? Semua akan dijawab secara eksklusif oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto dalam wawancara bersama saya, Rifana Pratiwi dalam Political Show. Indonesia! Indonesia! Golkar! Golkar! Arah politik partai Golkar di Pilpres 2024 kian mengerucut antara ke Prabowo-Subianto atau Ganjar Pranowo. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi Dodo Rabu lalu. Erlangga mengamini pernyataan politikus senior Golkar Yusuf Kala atau JK yang menyatakan Golkar tidak akan mendukung Anis Baswedan dalam Pilpres 2024. Golkar hanya mungkin mendukung Prabowo atau Ganjar. Erlangga juga menanggapi soal tudingan JK bahwa Golkar selalu bergantung pada penguasa dalam menentukan arah dukungan. Pak JK bilang bahwa Golkar terlalu bergantung sama penguasa. Menurut Pak JK itu seperti apa? Golkar itu kan organisasi dan partai besar. Ya tentu kita punya langkah-langkah sendiri. Terima kasih. Selamat sore. Langkah seperti apa yang dimaksud Pak? Langkah seperti apa yang dimaksud? Langkah chapter terakhir. Sekarang tidak masuk chapter terakhir. Apa? Kata Pak JK, katanya nggak mungkin ke Pak Anis cuma ke Prabowo sama Pak Ganjar. Itu sebenarnya Pak? Benar seperti itu. Itu sangat benar. Sangat benar. Yang pasti nggak mungkin ke Anis. Nggak nggak mungkin ke Anis. Ya. Menanggapi pernyataan Erlangga, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tahu alasan Golkar tidak bisa mendukung Anis. Surya Paloh mengaitkan kehadiran petinggi Golkar dalam acara Apel Siaga Nasdem di Gelora Bung Karno 16 Juli lalu. Pernyataan Erlangga tidak mendukung Anis itu di ucapkan setelah momentum tersebut. Surya Paloh mengetahui pasti alasan Golkar tidak mendukung Anis. Namun, dia enggan mengungkapkan alasan tersebut. Lantas, Surya Paloh menyoroti ekspresi Erlangga pada saat menyatakan tidak bisa mendukung Anis. Sambil berkelakar, Surya mengatakan kalau Erlangga menyatakan sikapnya itu sambil bergembira, maka dirinya mengaku salah persepsi. Namun, jika sikap Erlangga pada saat itu tidak gembira, maka sikap itu yang Surya Paloh pahami dengan hubungan baik dirinya dan Golkar selama ini. Sebelumnya, baca pres koalisi perubahan Anis Baswedan menolak untuk merespon pernyataan Erlangga. Arah politik di internal Golkar setidaknya tergambar dalam pertemuan seluruh ketua DPD Golkar se-Indonesia di Bali 30 Juli lalu. Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurrahman mengungkapkan pembicaraan informal antar ketua DPD tingkat 1 Golkar yang mengarahkan dukungan ke Prabowo pada Pilpres 2024. Terkait mengenai dukungan kepada Pak Prabowo itu diskusi informal kita-kita sesama ketua DPD 1. Nah, saya harus sampaikan apa adanya, karena ini kan aspirasi dari grassroot, aspirasi dari bawah. Jadi, sekarang ini kita harus berani sampaikan apa adanya saja, supaya nanti ini bisa dijadikan bahan pertimbangan ketua umum dalam mengambil keputusan. 38 ketua DPD 1 Partai Golkar se-Indonesia yang hadir itu pun solid menolak usulan Munaslup yang belakangan menggoyang kepemimpinan Erlangga. Forum itu pun menyempakati Erlangga untuk menentukan capres-cawapres dan koalisi partai jelang pemilu 2024. Dalam forum itu, Doli juga menegaskan Golkar bersama dengan Presiden Jokowi Dodo dalam agenda Pilpres 2024. Hal tersebut memunculkan spekulasi bahwa dinamika Munaslup dan sikap Golkar yang cenderung mengarah ke Prabowo terkait dengan cawe-cawe Jokowi pada Pilpres mendatang. Namun, Jokowi sebelumnya membantah dirinya cawe-cawe dalam urusan internal Golkar. Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Di sisi lain, Partai Golkar juga disebut semakin mesra dengan PDIP pasca pertemuan antara Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menyebut PDIP dan Golkar juga telah membentuk tim daerah untuk membahas rencana kerjasama lebih lanjut dalam persiapan dan penjajakan pemilu 2024. Lantas, akan kemana arah politik partai beringin itu pada Pilpres mendatang ke Prabowo atau ke Ganjar? Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih ada masih menyaksikan political show. Kini saatnya kita masuk ke segmen electionpedia. Tim Liputan CNN Indonesia telah merangkum perolehan statistik dari beberapa lembaga survei terkait elektabilitas partai maupun arah dukungan pemilih partai terhadap calon presiden. Seperti apa hasilnya? Saya akan tunjukkan slide yang pertama dari lembaga survei indikator. Ini adalah elektabilitas partai politik ya. Survei indikator ini diselenggarakan periodenya 20-24 Juni 2023, sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, untuk elektabilitas partai politik PDIP Perjuangan masih kokoh di 25,3 persen di puncak tertinggi. Kemudian yang nomor 2 ada partai Gerindra di 13,6 persen. Partai Golkar turun di 9,2 persen. Kemudian PKB di 7 persen. Demokrat di 6,5 persen. PKS di 5,2 persen. Kemudian Nasdem di 5 persen. PAN di 3,1 persen. Perindo dan juga P3 ini sama berada di angka 2,8 persen. Sisanya ini cukup kecil-kecil ya, di bawah 1 persen semua. Ada Hanura, Garuda, PBB, UMAT, PSI, PKN, Buru, Gelora. Dan yang tidak tahu ataupun tidak jawab ataupun belum menentukan pilihan terhadap partai politik itu ada 17,4 persen. Itu tadi elektabilitas partai politik versinya indikator. Kita lihat slide selanjutnya. Elektabilitas partai politik versinya Indostrategic Institute for Democracy and Strategic Affairs. Ini periode 9 sampai 20 Juni 2023 tidak jauh berbeda tadi dari indikator politik. Sekitar 2 bulan yang lalu ya surveinya Indostrategic. PDI Perjuangan tetap kokoh di 21,7 persen. Nomor 2 ada Gerindra di 15,2 persen. Golkar di 10,8 persen. Demokrat membuntuti dengan ketat 10,2 persen. Kemudian PKB di 9,8 persen. Nasdem 8,4 persen. PKS di 7,7. PAN ada di 2,8 persen. Dan P3 di 2,6 persen. Ada 2 partai yang belum memenuhi abang batas parliamentary threshold ya. Ada PAN dan juga P3. Ini angkanya cukup rendah, cukup mengkhawatirkan di 2,8 dan juga 2,6 persen. Kita lihat slide selanjutnya. Ada elektabilitas capres versi survei indikator politik periode 20 sampai 24 Juni 2023. Anies Baswedan di 21,5 persen. Tertinggal agak jauh ya dengan Ganjar Pranowo di 35,7 persen. Dan Prabowo Subianto unggul tipis di 36,8 persen. Yang tidak tahu ataupun tidak jawab ada 6,1 persen. Kalau kita lihat di sini jarak antara Prabowo dengan Ganjar itu masih masuk margin of error. Jadi kita belum tahu apakah mereka ini ada crossing di situ. Tapi yang jelas Prabowo unggul kurang dari 1 persen dari Ganjar Pranowo. Next kita lihat slide selanjutnya. Elektabilitas 2 capres Ganjar vs Prabowo. Ini versinya LSI Deni JA atau lingkaran survei Indonesia. LSI Deni JA langsung memotret kalau kemudian Anies Baswedan tidak ikut ataupun tidak mendapatkan tiket capres di kontestasi Pilpres 2024. Jadi cuma ada dua nama head to head antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Hasilnya adalah Prabowo di 52 persen sementara Ganjar Pranowo di 41,6 persen. Yang tidak tahu ataupun tidak jawab alias undecided voters ada 6,4 persen. Ini bedanya hampir 11 persen ya antara Prabowo dengan Ganjar kalau head to head Pilpres diselenggarakan hari ini. Itu tadi beberapa elektabilitas. Ada satu lagi? Oke. Ada kecenderungan pemilih Golkar surveinya LSI Deni JA periodenya 3-15 Juli 2023. Kecenderungan pemilih Golkar ternyata 62,9 persen ini memilih Prabowo Subianto. Sementara pemilih Golkar yang memilih Ganjar Pranowo hanya 35,3 persen. Yang tidak tahu atau tidak jawab ini 1,8 persen. Sekali lagi ini adalah simulasi kalau capresnya yang ikut kontestasi hanya 2, hanya Prabowo dan juga Ganjar. Kenapa kemudian Prabowo lebih tinggi ini mungkin karena konstituen dari Partai Golkar memang mayoritas lebih banyak di Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi dan juga Indonesia Timur. Itu cenderung lebih mirip dengan konstituen pemilihnya Prabowo Subianto. Itu tadi beberapa survei yang sudah dipaparkan oleh tim Litbang CNN Indonesia dan setelah ini kami akan putarkan wawancara eksklusif dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Di mana Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menjawab siapa sebetulnya bajak laut yang akan mengkudeta dirinya dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Dan bagaimana peluang Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 apakah Golkar menerima dan apakah Golkar sudah menemui kesepakatan dengan Gerindra ataupun dengan PDI Perjuangan. Nanti Anda bisa saksikan wawancara eksklusif saya dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto usai jeda berikut ini. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto usai jeda berikut ini. Selamat malam Pak Erlangga Hartarto usai jeda berikut ini. Menyoroti isu Munaslup yang terjadi di internal Partai Golkar Pak. Nah sebetulnya rencana Munaslup itu untuk menggulingkan Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar sudah kami dengar sejak setahun yang lalu. Bapak mendengar itu dan menyadari itu Pak Erlangga? Ya pertama tentu kalau internal Golkar baik di struktur daerah maupun di struktur pusat solid. Dan sebetulnya setiap tahun kita melakukan rapat-rapat konsolidasi dan baik itu dalam bentuk pasca Munas ada Rapimnas ada Rakernas. Jadi internal solid. Internal solid itu Bapak sampai mengumpulkan Ketua DPD 1 di Bali kemudian kemarin mengumpulkan beberapa dewan itu adalah bagian untuk menyolidkan? Tentu itu bagian dari memperkuat soliditas partai dan kedua sekaligus mengupdate situasi daripada menuju pilek dan pilpres. Termasuk langkah-langkah yang sudah diambil oleh Partai Golkar untuk fungsionaris kemarin kita atur berbasis abjat dan sekarang mulai masuk dalam pentahapan berbasis nomor urut prioritas. Kenapa kemarin abjat? Ya tentu kan kemarin ada wacana terkait terbuka tertutup. Nah sekarang sudah jelas metode pilihannya dengan suara terbanyak, maka kita memprioritaskan para fungsionaris berdasarkan prioritas nomor. Oke, senior-senior Golkar yang Bapak kumpulkan kita sudah lihat ya Pia fotonya beredar, semuanya memakai jaket yang sama. Jadi semuanya seperti Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pembina, itu arahnya memang solid mendukung Bapak? Nah, arahnya semua solid karena semua kan struktural partai. Kalau struktural partai itu taat dan asas pada konstitusi partai. Nah konstitusi partai itu adalah Munas, Rapimnas, Rakernas. Jadi dan hampir seluruh, bahkan seluruh Ketua Umum Partai Golkar, mulai dari Pak Jeka, Pak Abu Risal Bakri, Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, semuanya sepakat. Bahwa Partai Golkar ini partai terbuka, sehingga kalau partai terbuka itu konstitusi yang dipegang. Jadi tidak ada mekanisme di luar itu. Jadi kalau ada yang mau wacakan lain, nah itu ibaratnya kapal sudah berlayar jauh. Ini kan dari 2019. Sudah menghadapi berbagai macam gelombang. Sudah tinggal berlabuh di pantai, di pelabuhan, sudah dekat. Terus ada yang mau ngambil jadi nakoda. Nah ini kan pasti Partai Golkar selalu melihat berbasis PDLT. Prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercelah. Nah ini sudah sejak jamannya Pak Darmono, mekanisme seperti ini. Sama seperti kalau untuk jadi nakoda dan pilot, harus ada jam terbang. Harus ada pesawat baling-baling dulu, pesawat jet dulu, white body, certified. Jadi kalau ada yang non-certified mau masuk, ya pintu masih tertutup. Non-certified itu mengacu ke siapa Pak? Non-certified itu mengacu kepada yang di luar struktural partai. Yang mengklaim bahwa ingin mengambil alih partai Golkar? Ya itu non-struktural. Kalau non-struktural sama kalau di laut namanya bukan non-struktural. Kalau di laut namanya bajak laut. Oke. Ini maksudnya yang jadi bajak laut siapa nih Pak Bapak? Yang nyebut Bapak sendiri nih. Yang non-certified tadi. Kalau bajak laut kan nggak ada nama. Biasanya kalau di laut kan nggak ada nama. Kalau di laut, masa pasang nama saya A, saya B, saya pakai bendera ini kan nggak. Tapi kan struktur partai sudah tahu bahwa ini berdasarkan konstitusi. Dan Golkar ini kapal nomor dua terbesar. Oleh karena itu, ya kita semua solid. Oke. Bajak lautnya itu yang kemarin berencana untuk maju menjadi ketua umum? Itu kan Anda yang bilang. Oke. Berarti dua nama itu ya Pak ya? Saya tidak sebut. Oke. Tapi selama hampir satu tahun, Bapak menghadapi itu tadi gangguan bajak laut-bajak laut yang ingin mengambil alih partai. Apa yang kemudian Bapak lakukan untuk mempertahankan kapal ini tetap berlabuh tadi? Oke. Golkar itu kan kalau kapal itu ada tujuannya, ada kompasnya. Nah itu sesuai dengan tujuan kompas Pilek Pilpres 2020. Jadi momentumnya ini nggak tepat? 6 bulan sebelum Pilek? Sebelum pemilu lagi selatih? Ya kompas kita sudah jelas. Kalau berlayar tanpa kompas, itu berlayarnya ke utara ke selatan. Kalau utara ke selatan, bahasa Inggrisnya ngalor ngidul. Oke. Tapi soal desakan Munaslub ini Pak, untuk menggulingkan Bapak, untuk mengkundeta Bapak dari posisi ketua umum, yang kami dengar itu berkaitan dengan sikap partai Golkar yang belum final, belum memutuskan di Pilpres 2020. Golkar sudah memutuskan sejak Munas. Oke. Yaitu mengusung kader terbaik partai Golkar untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Dan itu semuanya diserahkan kepada ketua umum. Oke. Dan itu konsisten. Jadi Golkar sudah sejak awal membuat posisi terkait Pilpres dan Pilpres. Jadi tidak ada yang ragu berarti tidak mengerti konstitusi partai. Oke. Bahwa memang keputusan menetapkan Bapak sebagai Capres ataupun Cawapres itu disepakati ya di forum Munas, yang merupakan forum tertingginya di Golkar, dalam perjalanannya kan ada dorongan bahwa Golkar harus memutuskan sikap, Pak, ke koalisinya Mas Ganjar, ke koalisinya Mas Ganjar. Pertama, Golkar itu butuh satu partai lain. Oke. Jadi tentu namanya membutuhkan partai lain kan harus ada pembicaraan. Nah pembicaraan kan harus pembicaraan detail. Oke. Dan pendaftaran menurut KPU kan bulan Oktober-November. Jadi bahasa jelasnya Belanda masih jauh. Jadi Anda masih meyakini, masih optimis Anda akan dapat tiket sesuai dengan keputusan Munas sampai nanti bulan Oktober. Iya tentu kita sudah intens berbicara dengan partai-partai politik. Oke. Dan Golkar kan salah satu yang pertama membuat koalisi Indonesia bersatu dengan tiga partai. Itu nasibnya sekarang gimana sih Pak, KIB Pak? Nasibnya kan semua harus menunggu tekenan. Oke. Gak kayak layang-layang putus, Pak. Katanya KIB kayak layang-layang putus nih Pak. Tidak ada layangan putus. Oke. Yang ada layangan tergantung angin. Kan yang satu sudah menyeberang ke koalisinya Mas Ganjar, P3, tinggal Golkar dan juga PAN. Memutuskan kira-kira arahnya mau kemana. Kita masih terus berkomunikasi. Tapi sebetulnya apa yang membuat Golkar tidak buru-buru mengambil keputusan ataupun bimbang gitu Pak? Mengambil keputusan soal keputusan. Golkar sih firm. Tentu kan sebagai partai besar tidak bisa hanya ikut. Nah itu harus ada pembicaraan yang lebih dalam. Nah pembicaraan dalam ini yang sekarang sedang dibahas. Oke. Nanti saya akan bahas soal pembicaraan mendalam itu ya Pak, negosiasi mendalam. Tapi lamanya Golkar mengambil keputusan itu karena ada tekanan-tekanan Pak? Tidak ada, karena jadwal pemilunya bulan Oktober-November. Jadwal pemilu kan Oktober-November. Jadi tidak ada tekanan-tekanan ke internal Golkar ke Bapak juga untuk segera mengambil keputusan ataupun lama mengambil keputusan terhadap Pilpres. Tapi kemarin Bapak waktu di Bali mengumpulkan 38 DPD-1. Yang kami dengar semuanya sudah solid sampai membuat surat dukungan ke Bapak itu betul ya Pak ya? Ya setiap kali munas, rapimnas, rakernas ada keputusan. Tertulisnya ada. Oke. Jadi semuanya 38 DPD-1 itu memang solid mendukung Bapak? Secara tertulis ada ya Pak? Ya namanya rapimnas, rapimnas, rakernas ya sudah ada tertulisnya. Nah itu aspirasinya ternyata yang muncul Pak condong ke koalisinya Pak Prabowo Subianto. Ya tentu aspirasi semua muncul. Nah tentu pada waktu silaturahmi kita akan bukan pengambilan keputusan untuk itu. Namun kita menjaga soliditas dan mekanisme ke depan. Oke. Berapa persen sebetulnya Pak yang condong ke Pak Prabowo dari 38 DPD? Ya tentu kita tidak mau lakukan voting ataupun presentasi. Hanya aspirasi muncul. Yang ke koalisinya Mas Ganjar? Muncul juga. Muncul juga. Jumlahnya sama 50-50 atau gimana Pak? Tidak ada. Kita tidak menghitung. Tapi komunikasi dengan Pak Prabowo sejauh ini bagaimana sih Pak? Pak Prabowo itu kan saya sudah kenal secara pribadi jauh. Saat beliau dulu di apa dengan zaman ayah saya zaman Pak Prabowo. Dengan Ibu Titi kan kita juga cukup deket tidak hanya di politik tapi secara keluarga. Pak Prabowo itu dulu golkar dan ikut konvensi. Nah itu juga kami kenal. Dan tentu dalam perkembangannya hubungan kami cukup dekat. Baik secara pribadi maupun kepartaian. Dan juga pembicaraan intens dengan beliau kan sudah hampir satu tahun. Jadi tidak ada yang baru. Jadi ini terus kita intens. Jadi terus intens meskipun sudah satu tahun. Berarti progresnya lambat dong Pak? Ini kan semua namanya politik kan harus intens. Karena kan banyak hal yang harus dibangun. Saya sudah ke Ambalang, kita sudah bicara. Bolak-balik kita bicara yang close door. Maksudnya tawaran bahwa Golkar kalau bergabung ke koalisinya Pak Prabowo, tiket Cawapres itu murni harus dari Golkar? Ya kalau Golkar dan Gerindra kan hasilnya satu tiket. Jadi tapi kan kita juga ada kawan-kawan lain. Ada yang dari PAN, ada Cak Imin. Kita open pembicaraan terbuka saja. Ada penawaran nggak Pak dari Pak Prabowo? Kita tidak lagi berdagang. Jadi nggak ada tawar-penawar. Ya Pak negosiasinya apa? Jadi tidak ada lagi dagang. Pengajuan kerjasamanya dari Gerindra. Kalau kerjasama kita lagi bicara detail. Belum bisa dipublish. Karena kalau dipublish perjanjiannya batal demi hukum. Tapi Golkar pasti berharap dong bahwa tiket Cawapresnya itu dari Golkar? Nah ini sama seperti di perusahaan publik. Karena Golkar perusahaan publik, kalau kita belum tanda tangan kita nggak bisa disclose ke publik. Karena itu bisa batal demi hukum. Selain soal posisi Cawapres berarti yang belum jelas, yang masih dinegosiasikan. Soal power sharing itu juga sedang dinegosiasikan? Semuanya masuk. Kita bicara power sharing, bicara bukan hanya power sharing. Apa namanya? Kerjasama di parlemen dan sebagainya. Komposisi menteri juga Pak? Ya artinya kita bicara secara keseluruhan namanya partai politik. Udah dalam dong Pak berarti dengan Pak Prabowo? Dengan siapapun dalam. Oke. Sebelumnya kan sebelum Bapak bertemu intens dengan Pak Prabowo, Bapak sempat ketemu juga dengan Mbak Puan Maharani ya. Sampai Golkar membuat tim teknis. Ya artinya kami bukan berubah. Partai Golkar menerima silaturahmi dari Ibu Puan. Dan sebelumnya kita sudah jalan-jalan juga di Monas. Dan sebelumnya juga pertemuan secara pribadi juga beberapa kali. Nah tentu kembali lagi. Bicara tim kan bicara detail. Dan pembicaraan dengan KIB juga ada timnya. Demikian pula dengan PKB pun ada timnya. Jadi tim itu memang kita bentuk untuk mengerucutkan. Dan mencari persamaan. Jadi ini yang sedang kita kerja. Oke. Dengan PDI Perjuangan, tim teknisnya itu apakah sudah sedalam seperti dengan Gerindra Pak? Ya tentu ini kan baru dibentuk. Kalau dengan PKB kan sudah agak lama. Dengan Gerindra-nya Pak? Dengan Gerindra pembicaraan juga sudah agak lama. Oke. Berarti dari awal memang arahnya Golkar lebih condong untuk ke Gerindra. Lalu kita finalnya itu pada saat kita akan mendaftarkan ke KPU. Jadi peluangnya dengan Mas Ganjar, dengan koalisnya Mas Ganjar masih terbuka nggak Pak? Peluang seluruhnya terbuka. Jadi belum mengerucut ke salah satu? Belum mengerucut ke Pak Prabowo? Ya mengerucutkan kalau kita sudah dealnya ketemu. Pembicaraan dengan tim teknis PDI Perjuangan, apakah sudah membahas juga soal power sharing Pak? Soal tiket Cowa Press? Ya namanya teknis, ya tentu detail bicaranya. Termasuk soal power sharing? Detailnya silahkan mencari. Tadi kan Bapak juga menjelaskan power sharing dengan Gerindra dibahas dengan PDI Perjuangan bagaimana? Ya tentu yang namanya politik, detailnya kan banyak hal, banyak faktor. Artinya ke Gerindra bicara detail juga soal power sharing dan tiket Cowa Press, ke PDI Perjuangan juga bicara soal tiket Cowa Press dan juga power sharing? Ya itu terjemahan Anda, saya tidak akan diselesaikan. Nah itu tim masih berunding, karena itu akan mengganggu perundingan. Oke, jadi dua-duanya masih berunding ya Pak ya? Ya itu kan nanti Mbak Nana mengganggu perundingan. Kalau batal demi hukum jadi batal demi Mbak Nana. Tapi Bapak belum bertemu dengan Ibu Megawati Soekarang Putri? Kalau ketemu ke dalam event, termasuk pada waktu. Nah tentu kalau sudah final ketemu Ibu. Bapak mau bertemu dengan Ibu Mega? Ya tergantung timnya itu. Oke, jadi kalau misalnya timnya itu menemui kesepakatan, Bapak mau bertemu dengan Ibu Mega? Ya sama seperti saya ketemu dengan ketua umum, ketua umum yang lain kan semua, hampir semua saya sudah ketemu. Peluangnya lebih besar yang mana Pak kalau melihat perkembangan sampai hari ini? Ya namanya peluang saya katakan terbuka. Jadi dua-duanya masih terbuka di atas meja? Ya kalau politik kan belum tentu di atas meja. Maksudnya? Bisa di atas podium juga. Ya. Saya ulangi Pak pertanyaan saya, bahwa peluang Golkar dengan PDI Perjuangan dan peluang Golkar dengan Gerindra itu sama besarnya? Kita tidak menyamakan, namanya politik itu bukan kali-kalian satu dibagi dua gitu enggak. Bahwa tim teknis dua-duanya masih bekerja dengan kedua partai itu? Tim teknis masih bekerja. Oke, dan Golkar masih membuka kesempatan dan peluang ke dua partai itu? Ya namanya politik peluang selalu ada. Bapak akan mengkomunikasikan semua hasil koordinasi, negosiasi tim teknis kepada Presiden Pak? Ya sudah pasti kan, saya sebagai Menko kan tentu berkomunikasi dengan Pak Presiden. Nah, meskipun Ketua DPD 1 sudah memberikan dukungan, terus kemudian condong arah pilpresnya, ataupun arah dukungannya ke koalisinya Pak Prabowo, gangguan-gangguan itu masih tetap ada Pak? Saya tidak melihat ada gangguan ini. Jadi Bapak yakin bahwa gangguan ini akan hilang, ataupun sudah hilang? Saya yang bicara gangguan kan Mbak Nana, saya enggak ngomong gangguan. Tapi Bapak merasakannya gimana Pak? Apa? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja? Enggak ada gangguan? Enggak ada. Jadi akan nanti mulus sampai menuju ke pemilu legislatif? Namanya di laut kan gelombang biasa saja. Oh jadi ini gelombang? Ada yang arus tinggi, arus rendah gitu. Tapi kapal selalu di atas kan, kalau dibawa ke atas, ke atas. Yang penting kompasnya jelas. Kan Dewan Pakar kemarin mengatakan bahwa memberikan tenggat waktu ya ke Pak Erlangga sampai bulan Agustus untuk menentukan sikap. Entah Bapak merapat ke koalisinya Pak Prabowo, ke koalisinya PD Perjuangan, atau membentuk Poros sendiri. Nah, apakah kemudian bulan Agustus ini sudah bisa Pak tenggat itu dipenuhi? Tenggat kita ikut arahan KPU. Oke. Jadi enggak harus di bulan Agustus ini ya? Nah, partai kan ikutnya pada KPU. Pendaftaran KPU hanya bulan Oktober sampai dengan bulan November. Maupun hari ini enggak bisa daftar ke KPU. Karena pintunya belum terbuka. Artinya opsi untuk membentuk Poros sendiri itu sudah tertutup ya? Karena sudah condongnya kedua. ke koalisinya Pak Prabowo ataupun ke koalisinya PD Perjuangan. Kalau bicara itu kan Poros-Poros itu kan harus persetujuan antar partai. Ya, jadi sekarang opsi untuk Golkar hanya sudah mengerucut dua ya Pak? Balik lagi saya katakan, Poros itu kan tergantung daripada partai-partai yang bersepakat. Jadi kalau misalnya nanti partai-partai yang bersepakat mau membentuk Poros koalisi dengan Bapak? Kan belum. Belum. Tapi pintu negosiasi masih terbuka? Pintu kalau terbuka ya pintu masih kelihatan. Tapi kan tentu kita realistis. Mana yang dikendaki oleh partai Golkar itu kan constituent base. Mana yang dikendaki oleh DPD-DPD secara struktural. Kemudian mendengarkan dari dewan-dewan. Ada dewan pembina, dewan pakar. Kemudian ada juga dewan kehormatan. Seluruhnya kita sudah dengarkan. Kalau nanti semua stakeholders, pemilik suara, lebih condong merapat ke salah satu koalisi begitu ya. Entah koalisi Pak Prabowo atau koalisinya Ganjar. Itu buat Anda nggak masalah Pak? Yang penting persyaratan teknisnya terpenuhi. Dan apa yang dipersyaratkan oleh Munas, Rakernas, dan Rapimnas terpenuhi. Oke. Jadi kalau misalnya nanti akhirnya di ujung menjelang pendaftaran Pak di KPU, Bapak nggak dapet tiket capres ataupun copres. Bapak juga realistis akan hal itu seperti yang tadi Pak sampaikan. Balik lagi, kan ada rambu dari Rakernas, Rapimnas, dan juga Munas. Jadi rambu itu tentu menjadi persyaratan. Tapi sampai detik ini Bapak masih mengupayakan untuk bisa mendapatkan? Masih berbicara sekarang. Masih berbicara? Golkar itu kan satu-satunya partai atau salah satu partai yang hanya cukup dengan satu partai yang lain. Jadi tentu peluang itu masih sangat lebar. Oke. Tanggapan Pak Erlangga soal gugatan batas usia minimal capres dan juga copres yang saat ini sedang bergulir di MK, bagaimana Pak? Kita serahkan kepada MK sebagai otoritas untuk memutuskan gugatan tersebut. Meskipun itu adalah open legal policy, itu adalah kewenangan dari pembuat undang-undang. Yang mana itu adalah DPR dan fraksi-fraksi partai politik. Dan bukan pertama kali posisi open legal policy diputus oleh MK. Bukan pertama kali. Oke. Tapi pada saat kemarin kan sistem pemilu ditolak Pak oleh MK. Karena itu open legal policy. Ya, itu kan salah satu. Tapi ada beberapa case lagi yang juga diputus. Golkar dalam posisi tidak mengambil sikap ya Pak? Ya, kita kan tidak bagian dari yang menggugat atau yang digugat. Ya tentu kita tunggu saja hasil dari MK. Jadi apapun hasilnya dari MK, Golkar akan ikut? Ya, kita terima. Bapak melihat itu sebagai peluang untuk generasi muda bisa maju Pak dalam kontesasi Pilpres 2024? Ya tentu beberapa negara tidak melakukan pembatasan. Kita lihat Perdana Menteri New Zealand kemarin muda. Kemudian di Finland juga muda. Jadi namanya pemimpin itu kan dipilih oleh rakyat. Jadi tentu kita lihat saja hasil dari MK seperti apa. Oke, jadi Golkar dalam posisi akan mengikuti nanti hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ya Pak ya? Apalagi Golkar kan juga mendorong anak muda muncul. Salah satu kan menpora itu muda. Bahkan belum 35. Kemudian ketua Golkar di kota Solo itu umurnya kurang dari 30. Jadi Golkar memang mendorong generasi muda untuk mencoba memimpin. Kita kasih kesempatan. Beri aja kesempatan. Artinya Golkar tidak alergi dengan pemimpin-pemimpin muda? Kita tidak alergi dengan anak muda. Kita lihat kan di anggota DPR. Di DPR kan ada Roro, ada Putri. Banyak. Kita punya Bupati Tuban juga muda sekali. Artinya kalau misalnya nanti keputusan MK ini memberikan ataupun memutuskan bahwa batas usia Capres ataupun Capres sampai di usia 35 tahun itu menjadi karpet merah buat Mas Gibran Raka Buming Raka. Golkar seperti apa Pak? Ya kita tunggu keputusan MK. Golkar akan ikut itu? Ya kan keputusan MK bukan hanya Golkar. Seluruh penduduk Indonesia karena MK itu salah satu forum tertinggi dan tidak bisa ada banding. Ya kita ikuti saja. Oke. Termasuk kalau misalnya nanti kesempatannya untuk Mas Gibran? Kan itu terbuka. Oke. Untuk siapa saja? Untuk siapapun yang umurnya 35. Jadi Pak Dito nggak bisa karena dia 32. Oke. Jadi minimal 35 ya Pak ya? Termasuk Mas Gibran berarti? Ya. Oke. Oke. Terima kasih Pak Erlangga Hartarto ketemu Partai Golkar atas waktunya kepada Political Show pada malam hari ini. Kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya Partai Golkar apakah ke koalisnya Pak Prabu Subianto atau ke koalisnya Mas Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan terbuka dengan semua partai komunikasi lancar. Polkar itu kan organisasi dan partai besar aman berkembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Di tengah gelombang besar usulan Munaslu, para politik Partai Golkar di Pilpres 2024 justru semakin mengerucut. Pengurus daerah mengusulkan Golkar merapat ke koalisi Prabu Subianto. Namun Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tetap membuka peluang Golkar untuk mendukung Ganjar Pranowo. Yang jelas dari Pulau Dewata Bali, Golkar sudah menegaskan sikap tegak lurus bersama Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Arah politik Golkar, Prabowo atau Ganjar? Malam ini kita akan mengulasnya dengan arah sumber yang hadir di studio. Saya pertengarkan salah satu dari yang paling kanan ada Direktur Eksekutif Indostrategi, Mas Kairul Rumam. Selamat malam, Mas Emang. Malam, Mbak Nana. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bang Doli. Selamat malam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, ini udah pake jaket Legonya Golkar ya? Enggak, jaket siap tempur. Oke, ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Bang Ander Rosyade. Selamat malam, Bang Ander. Selamat malam, Mbak Nana. Politikus Senior PDI Perjuangan, Mas Aryobimo. Selamat malam, selamat malam. Oke, silahkan. Promosi gak apa-apa, Mas. Ini promosi gratis. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama ya, wawancara khusus, wawancara eksklusif saya dengan Ketua Umum Partai Golkar sudah ada beberapa pernyataan-pernyataan yang menarik tentang Munaslup dan juga tentang Pilpres 2024 kemana arah dukungan Partai Golkar. Nah, saya mau langsung mengulasnya dengan arah sumber saya ini. Saya mau ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli tadi dalam wawancara Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlaga Hartarto, sudah menyatakan bahwa memang suara DPD-1 ini condongnya ke Pak Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain masih terbuka kemungkinan untuk bergabung ke koalisnya Mas Ganjar Pranowo. Saya mau tanya ya, itu waktu di Bali kemarin dari 38 DPD-1, berapa jumlahnya yang mendukung Pak Prabowo dan berapa jumlahnya yang mendukung Mas Ganjar? Atau memang mayoritas memang sudah ke Pak Prabowo? Sebenarnya saya ingin menegaskan, pertemuan di Bali itu adalah inisiatif dari seluruh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Indonesia. Nah inisiatif itu muncul karena memang pada saat-saat itu kan banyak muncul. Ada dinamika lah yang kemudian menghampiri Partai Golkar. Ada seakan-akan ada gejola di Partai Golkar. Nah kami ingin menegaskan sebenarnya bahwa sekarang ini seluruh jajanan Partai Golkar itu sedang mempersiapkan diri untuk memenangkan seluruh agenda Partai Golkar menuju pemilu 24. Nah itu sebetulnya. Nah tetapi dalam pertemuan-pertemuan politik kumpul semua elemen itu kan pasti ada bicara hal-hal yang lain termasuk soal pilpres. Nah kami menyampaikan aspirasi dan aspirasi itu berkembang ya jadi tidak tunggal ya dan gak bisa dihitung karena kan semua suruh bicara kita kan waktu itu bukan bicara tentang mau mengambil keputusan mau kemana tapi itu kan sharing informasi. Kita minta penjelasan dari Ketua Umum karena kan kita sudah memberikan mandat kepada Ketua Umum. Jadi Ketua Umum waktu itu mengupdate kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah selama ini dilakukan dan kemudian disitulah berkembang. Ada yang mengatakan kita harus. Tapi intinya adalah di dalam forum itu berkembang tinggal hanya dua pilihannya. Jadi 50-50 ya? Berkoalisi dengan ya kita gak ngisung pokoknya aspirasinya dua-duanya begitu. Dari 38 berarti 50 ada yang ke Pak Prabowo, 50 ada yang ke Ganjar. Gak bisa, kita waktu itu gak melakukan voting. Kita semua digilir bicara apa namanya semua Ketua DPD menyampaikan pandangan, masukan, dan sarannya. Yang kemudian terkumpul aspirasinya dua itu. Meskipun yang terkumpul aspirasinya dua tapi yang muncul di publik, yang lebih ditekankan di publik adalah condok ke Pak Prabowo. Bukan ke koalisinya Mas Ganjar, itu kenapa? Ya gak tahu kan publik, gak tahu media kali yang merekam seperti itu. Tapi saya mau menyatakan faktanya bahwa diskusi itu diskusi yang sangat terbuka, penuh dengan kekeluargaan, semua tidak dalam tekanan, semuanya menyampaikan pandangan berdasarkan situasi di lapangannya masing-masing. Jadi nah kemudian ada publik atau media yang menyimpulkan lebih condong ke sana ke sini, ya saya kira itu kan publik yang bisa menilai. Tapi faktanya di dalam pertemuan itu semua menyampaikan aspirasinya dan kalau diakumulasi itu mayoritas condong kepada dua itu. Mayoritas condong, berarti setengah-setengah ya, saya bisa bilang setengah-setengah. Enggak, itu nana. Anda sebagai PLT DPD Papua, condongnya kemana berarti? Ya gak, itu nanti udah saya sampaikan di forman, gak perlu saya sampaikan di sini. Oke berarti tapi condongnya ke salah satu di antara dua itu? Apa? Di antara Prabowo atau Ganjar? Iya. Oke, tapi ini menarik ya Bang Doli, apa kemudian yang melatar belakangi DPD 1 lebih condong ke koalisnya Prabowo Subianto padahal seminggu sebelumnya ada pertemuan Pak Erlangga Hartarto dengan Mbak Puan Mahalani. Jadi publik membaca tiba-tiba ini Golkar berbelok sikapnya, berubah sikapnya? Enggak, enggak ada. Pertama kita belum pernah sikap yang final ya, bahwa sekarang ini sedang dijajaki semua kemungkinan ya, dan sekarang sudah mengerucut ya. Seperti yang sudah kita sampaikan dari satu tahun setengah yang lalu ketika kita membuat KIB, kan ada chapter-chapternya. Nah ini sekarang kita sudah memasuki hampir ke chapter yang terakhir. Sudah saatnya kita mau mengkristalisasi sampai kepada keputusan akhir. Dan sekarang sudah condong, sudah ada punya dua pilihan gitu. Nah jadi, dan di dalam dua pilihan itu kan sekarang kita berupaya untuk membangun komunikasi yang intens ya. Ya Pak, sebelumnya Pak Erlangga ketemu Ibu Puan ya. Terus kemudian ada aspirasi yang, karena mungkin saat itu kan yang kemudian menyampaikan aspirasi, cuma salah satu yang menyampaikan aspirasi yang sama di dalam forum itu gitu. Jadi, saya mau mengatakan bahwa sampai hari ini Golkar dalam posisi, apa namanya, berupaya untuk mencoba menjajaki terhadap dua kemungkinan ini. Oke, jadi belum ada condong ke salah satu ya, masih menjajaki kedua-duanya. Itu ya yang bisa saya rangkum dari pernyataan Anda. Bahwa saat ini Golkar belum condong ke salah satu koalisi, baik koalisinya Pak Prabowo atau koalisinya Ganjar. Dua-duanya masih dijajaki? Ya, dua-duanya memang sedang dijalani prosesnya. Kita sudah membentuk tim, memang relatif tim untuk mengkomunikasikan dengan teman-teman Gerindra relatif lebih duluan. Oh, jadi sudah ada tim teknis juga? Sudah, kan komunikasi gini, komunikasi... Komunikasi yang intensif kan sudah dilakukan dengan teman-teman Gerindra, dan kemudian juga dengan teman-teman di PKB waktu itu. Bahkan kita waktu itu sudah mau menciptakan inti koalisi besar. Kan kira-kira begitu ya. Tapi kan itu opsinya sudah keluar, karena sudah tidak mungkin kan bersama dengan Erlangga, dengan Caimin, ini kan sudah mengerucut kedua. Koalisinya Pak Prabowo atau koalisinya Ganjar? Bukan, waktu itu inti koalisi besar itu kan kita belum tahu, ini kan bisa juga dengan Gerindra. Bisa kan gitu, kan waktu itu kan sama-sama ya. PKB kan setelah itu menyatakan bahwa masih bagian dari koalisi KKIR gitu. Jadi sampai saat ini Golkar masih menjajaki ke dua koalisi. Belum condong ke koalisi manapun ya? Ya pokoknya sekarang kita sedang melakukan komunikasi terhadap dua, kita sudah bentuk timnya masing-masing. Nah nanti kita lihat apa pembicaraan dari kedua tim yang sudah kita bentuk ke dua... Apa hasil negosiasinya, apa hasil penawarannya begitu ya Mas Bimo? Seminggu sebelum pertemuan DPD-1 Golkar di Bali ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani bertemu dengan Pak Erlangga Hartarto. Secara resmi diumumkan ke publik bahwa akan membentuk tim teknis. Bahkan publik membacanya bahwa progresnya sudah sangat maju antara PDI Perjuangan dengan Golkar. Tapi ternyata seminggu sesudahnya ada suara-suara dari pengurus daerah Golkar yang condong ke Pak Prabowo PDIP merasa ditikung, merasa di-PHP oleh Golkar. Gini Nana, kamu harus melihat PDI Perjuangan dan Golkar itu dalam satu pemikiran yang besar. Bagaimana kedua partai ini mengalami berbagai dinamika turbulensi politik nasional dan dua partai ini memberikan kontribusi besar di dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah saat ini kita akan masuk ke situasi politik 2024. Dibutuhkan dua kapal besar ini, PDI Perjuangan dan partai Golkarnya adalah partai nasionalis. Negara ini butuh partai besar yang harus menakodai berbagai persoalan bangsa ke depan. Nah saat itu pertemuan Mbak Puan yang diberi tugas oleh Buketua Umum untuk menafigasikan situasi politik nasional sampai dengan Pilpres-Pilek bahkan Pilkada di 2024 melihat kok tiba-tiba menyeruak ke publik ada turbulensi Golkar yang dilihat oleh Mbak Puan perlu ada komunikasi antara dua nakoda ini supaya dua kapal besar ini nantinya bisa bekerja sama. Di dalam mensikapi kondisi realitas situasi demokrasi ke depan. bahwa ada berbagai opsi-opsi-opsionalnya bagaimana kerjasama di dalam komunikasi itu kemudian akan dikerucutkan atau kemudian akan dikedepankan hal-hal yang lebih substansial di dalam membangun situasi kondusif untuk sebagai teman bermain. Gini lah, lu kalau badminton, saya kan nggak mungkin badminton sendiri, kan butuh teman bermain. Ini maksudnya Golkar diharapkan bisa menjadi... Golkar bukan sebagai lawan atau musuh, Golkar adalah teman bermain di dalam kita berdemokrasi. Bahwa di dalam teman bermain tidak ada menangkal adanya juara satu, juara dua. Dan dari dulu gitu, kalau nggak PDI juara satu, Golkar juara dua, atau PDI juara satu, PDI juara dua gitu. Jadi kita melihat bahwa secara pragmatis, praktis, memang situasi itu tidak bisa tidak dikaitkan dengan keinginan kerjasama, PDI perjuangan, dengan partai manapun. Basisnya sama, substansi demokrasi adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Golkar juga untuk rakyat, jadi kalau itu dibangun kemudian dasar tujuan, prasarat, dampak di dalam kita memilih pasangan cawapres ke depan, saya kira sesuatu yang logis dan wajar. Tapi sekali lagi, keduanya melihat bahwa pertemuan itu adalah kerangka mengurucutkan sesuatu yang substansial dulu. Oke, jadi menurut PDI perjuangan, pertemuan Mbak Puan dengan Pak Erlangga itu adalah kerangka mengerucutkan sesuatu yang substansial. Substansial, jangan sampai gini loh, kalau pengurus Golkar condongnya ke Pak Prabowo, ini PDI perjuangan nggak merasa di PHP? Gini, soal ke Prabowo atau tidak, tadi Pak Erlangga saya cermati betul, bahwa sebelum Janur Melengkung di bulan Oktober, itu semuanya masih bersifat dinamis. Dan kita memahami itu ada dinamika, tapi jangan sampai, ini jangan sampai, ada turbulensi politik goyangnya Partai Golkar, yang terus terang, sejak 1999, Ibu Mega adalah orang yang paling kuat untuk mempertahankan Golkar, exiting sebagai dinamika. Ini maksudnya apa nih, kalau misalnya ke depan ada turbulensi lagi Partai Golkar, kalau kunjung menetapkan pilihan atau bagaimana? Misalnya, bagaimana kita melihat, kita hormati, kita hargai dinamika di internal Golkar, tapi bagaimana dua nakoda antara Golkar dan PDI ini harus seiring untuk mewujudkan kita berdemokrasi. Jadi PDI perjuangan berharap, ataupun merasa kalau misalnya Golkar bergabung ke PDI perjuangan tidak ada turbulensi di internal Partai Golkar, Anda mau mengatakan begitu? Subjektifnya demikian, bahwa untuk mengawal kehendak rakyat tadi, alangkah baiknya dengan dasar tujuan dan prasarat yang kita betul-betul tahu, karena bagaimana dinamika selama ini antara Golkar dan PDI ini sudah menjalin kerjasama, baik itu di tingkat nasional maupun di belkada-belkada yang ada. Dan kita menjamin hubungan kedua partai ini, kalau selesai pada tingkat kalkulasi politik, saya kira Republik Indonesia ini akan lebih tenang. Oke, soal kalkulasi politik ya, kami dapat informasi bahwa dalam pembicaraan itu sudah masuk ke teknis yang cukup penting soal power sharing. Itu tadi saya tanyakan juga dalam wawancara saya dengan Pak Erlangga Hartarto, dalam pertemuan Mbak Puan dengan Pak Erlangga sudah membahas soal power sharing, soal komposisi menteri, bahwa Golkar dan juga PDI perjuangan, kalau bisa Golkar ini dapat satu menko, empat menteri. PDI perjuangan betul nggak menawarkan itu? Informasi yang dapat tidak sampai sedetail itu. Kita ingin, maka kenapa akhirnya kita tidak menyebut koalisi? Kerjasama politik ya. Notabene koalisi lebih dikonotiskan politik dagang sapi dan itu sah dalam sistem yang parlementer. Bu Megam mengarahkan, coba kamu cara berfikurmu adalah bagaimana penguatan pada aspek presensial. Nah, bahwa kemudian ada hal-hal yang dikalkulasikan, ototitas penuhnya Mbak Puan pasti lebih mendengarkan, untuk itu dibicarakan di dalam konsepsi internal, tapi kecenderungan selama ini lebih bicara bagaimana pasangan ini untuk bisa menyelesaikan persoalan yang sudah ke depan. Bukan bicara soal jumlahnya, komposisinya. Bukan, bukan bicara kepentingan besannya atau makcombelangnya. Tapi menyelesaikan kalau capresnya Ganjar, mas Gajar Pranowo, capresnya Golkar itu siapa? Itu dibicarakan? Nah, ada kecenderungan mengarah ke situ, itu yang disebut bagaimana pengerucutan itu dilakukan dengan target-target timeline yang tentunya tadi. Sebelum Janur Melengkung, bulan Oktober, itu pasti ada keputusan. Kalau saya tangkap dari pernyataan Anda, sepertinya PDI Perjuangan sudah memilih kader Golkar untuk jadi capresnya Mas Ganjar. Tapi jangan dijawab dulu Mas Bimo, nanti saya masuk ke segmen berikutnya. Saya mau ke Bang Andre dulu, Bang Andre, kenapa kemudian pengurus Golkar di daerah lebih condong ke Pak Prabowo? Karena yang ditawarkan Pak Prabowo jumlahnya lebih banyak. Kalkulasi politiknya, satu menko, lima menteri, empat menteri dari partai, satu dari profesional. Itu benar nggak tawarannya? Saya rasa kan kalau mendengar keterangan tadi Maman Abdul Rahman ya, ketua DPD Golkar Kalimantan Barat kan jelas. Bahwa menjelaskan bahwa alasan kenapa cenderung ke Pak Prabowo karena pertama Pak Prabowo juga pernah menjadi kader Golkar. Dan punya kedekatan yang begitu dalam dengan partai Golkar. Itu kan penjelasannya jelas. Bukan sekedar yang disampaikan Nana tadi, apa petawaran satu menko, lima menteri. Kalau itu saya terus-terang nggak tahu Nana. Tapi Anda sebagai anggota dan pembina masa nggak tahu? Ini kan pasti ada kalkulasinya. Mas Bimo aja tadi menyampaikan dalam pembicaraan negosiasi pasti kan ada kalkulasi. Itu komunikasi terus dilakukan. Karena begini, Pak Prabowo kan dari awal punya konsep bahwa membangun Indonesia itu harus dilakukan dengan semangat gotong royong. Bahkan Pak Prabowo berulang kali menegaskan kalau beliau terpilih menjadi presiden, seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia akan dirangkul dan diajak bersama-sama membangun Indonesia. Berarti kalau Pak Prabowo menang, tentu teman-teman PDI Perjuangan pun PDI Perjuangan akan dirangkul. Itu komitmen Pak Prabowo karena beliau mempercayai bahwa demokrasi Indonesia ini demokrasi yang khas, yang bagaimana kita harus menciptakan persatuan. Inilah komitmen Pak Prabowo. Sehingga beliau ingin merangkul seluruh kekuatan yang ada untuk sama-sama membangun Indonesia. Termasuk Partai Golkar sebagai kekuatan besar di Indonesia. Dan berpengalaman dengan karya dan kekaryaannya. Dan tentu akan produktif bagi efektivitas pemerintah Pak Prabowo. Oke, merangkul Golkar ini termasuk dari arahan Presiden Jokowi enggak kepada Pak Prabowo dan Gerindra? Ya, tentu Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, calon presiden, yang juga bagian dari koalisi pemerintahan, tentu kan seperti biasa. Beliau akan memutuskan bersama dengan Pak Gus Muaymin, tapi tentu beliau akan terus berdiskusi dengan Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga, Pak Prabowo secara tegas sudah menegaskan bahwa kepemimpinan Pak Prabowo atau pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Oke, tadi kalau dari PDI Perjuangan tadi menjamin, kalau misalnya PDI Perjuangan bersama dengan Golkar, maka turbulensi di internal Golkar itu dijamin enggak akan terjadi. Gerindra bisa enggak menjamin bahwa tidak akan ada turbulensi di tubuh Partai Golkar kalau Golkar bergabung ke Gerindra? Ya, tentu kami tidak ingin mengomentari urusan internal rumah tangkap Partai lain gitu. Tapi kan rekan koalisi itu saling menjaga. Nana ini, kita lihatnya juga terlalu tendensius dia. Iya, jadi Nana ini begini, Nana. Saya rasakan keterangan Pak Erlangga itu sudah jelas. Bahwa tidak ada wacana munas lup. Bahwa semua kader Golkar seperti keterangan Bang Doli tadi, bahwa seluruh DPD-1 itu sangat solid mendukung kepemimpinan Pak Erlangga. Lalu kita lihat seluruh Dewan, mulai Dewan Pemina, Dewan Pakar, Dewan Pernasihat, Dewan apa lagi Pak? Itu semuanya solid bersama mendukung kepemimpinan Pak Erlangga. Saya rasa tidak ada turbulensi di Golkar saat ini. Yang ada saat ini Golkar akan segera menentukan apakah ke Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Itu yang saya tangkap dari keterangan Pak Erlangga. Jadi Gerindra meyakini bahwa tidak akan ada turbulensi? Dan kami meyakini, dan saya hari ini sengaja pakai baju kuning ini. Ini maksudnya apa nih? Memberikan sinyal, insya Allah tentu kita akan bersama-sama dengan Bang Doli mengantarkan Pak Prabowo ke KPU nanti. Oke, ini harapannya Gerindra, harapannya beri perjuangan. Sama-sama, nanti ujungnya gimana? Mas Umam, ini publik membaca ya. Ketika kemudian Erlangga Hartarto bertemu dengan Pak Puan Maharani, membentuk tim teknis. Sepertinya kita juga dapat info bahwa Golkar lebih condong ke Ganjar Pranowo. Tapi tiba-tiba seminggu kemudian berubah 180 derajat. Salah satu pemilik suara juga mengatakan bahwa suara Golkar ini condong ke Prabowo Subianto. Pertanyaan saya, apakah ini kemudian ada kaitan dari gejolak munaslup, dari sikap Golkar, dan sinyal alahan presiden? Anda melihatnya begitu? Iya, isu ini memang sangat sensitif, Mbak Nana. Karena bagaimanapun juga ini melibatkan aurat internal salah satu partai besar di Indonesia. Tetapi dalam sejumlah pengamatan yang barangkali didasarkan pada informasi spekulatif, tetapi seolah terkonfirmasi bahwa pergerakan di dalam internal partai Golkar memang tidak lepas dari ada upaya, elemen-elemen tertentu yang menggunakan dua pendekatan. Baik instrumen penegakan hukum maupun instrumen politik kekuasaan di dalam internal Golkar itu sendiri. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi kemarin, pengumpulan ketua DPD di Bali, saya melihat itu sebagai sebuah upaya mitigasi internal Golkar untuk meredam gejolak itu. Di satu sisi betul upaya untuk mengumpulkan itu dibuat solid. 38 DPD menyatakan menolak munas. Tetapi di saat yang sama, ketika muncul penegasan nama suara Pak Prabowo Subianto, itu adalah sebuah upaya, negosiasi. Karena bagaimanapun juga, lagi, menurut informasi, negosiasi terhadap elemen-elemen kekuatan. Elemen-elemen kekuatan atau elemen-elemen kekuasaan? Elemen kekuatan dan kekuasaan yang dibahasakan oleh Pak Erlangga tadi sebagai bajak laut tadi itu. Nah, bajak laut itu, itu bukan dari elemen yang murni dari luar, tetapi dia bersembunyi di dalam satu kapal besar bernama Golkar yang kemudian berpotensi memiliki kekuatan untuk mendelegitimasi, menghantam, atau bahkan mentake over kepemimpinan di dalam Golkar itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ini adalah upaya negosiasi, mitigasi, karena bagaimanapun juga target dari bajak laut tadi itu, sepertinya mencoba untuk mendapatkan tiket kosong dari internal Golkar. Karena kita tahu, Pak Erlangga dengan timnya betul-betul berusaha untuk mewujudkan agenda yang disampaikan oleh Munas untuk mendapatkan posisi cawapres, kemudian pembagian portfolio yang juga cukup kuat dan menguntungkan bagi Golkar. Ketika ini kemudian prosesnya agak lama, maka kemudian ada pihak-pihak yang tidak sabar. Nah, pihak-pihak yang tidak sabar itulah yang kemudian ingin segera memangkas otoritas dari kekuasaan kepemimpinan di internal Golkar dengan mengambil cek kosong itu yang kemudian diberikan kepada satu cawapres tertentu. Nah, di situasi ketidakpastian ini, sepertinya BDIP direpresentasikan oleh Mbak Puan, melakukan pendekatan yang cukup efektif. Karena bagaimanapun juga Golkar, seharusnya dengan ketidakpastian, PKB sendiri juga sedang mengalami ketidakpastian, disitulah kemudian celah pintu bagi BDIP untuk masuk menawarkan opsi-opsi yang lebih visible dan rasional. Oke, Mas Uang, pertanyaan saya langsung singkat saja ya. Apakah kemudian perubahan sikap Golkar yang tadinya dari Gajar ke Prabowo itu karena membaca sinyal kode-kodenya Presiden? Saya pikir ya, ada kaitan itu. Dan indikasinya juga cukup clear. Meskipun juga dalam konteks penentuan internal ya, dalam konteks koalisi KKIR, Bang Andre juga pasti mencermati secara lebih detail, cawapresnya itu per hari ini juga belum clear. Oleh karena itu kemudian muncul. Kalau misal satu, Pak Erick dikabulkan, meskipun menampilkan restu, konon kabarnya dari Pak Jokowi, dikabulkan. Tetapi dia didukung oleh PAN, representasi dari basis kekuatan Muhammadiyah. Kalau Caimin kemudian dinegasikan, maka ini ada dua kekuatan yang berpotensi tabrakan. Nah maka kemudian, supaya jalan keluarnya, Golkar mungkin tidak mengajukan nama, tetapi kemudian tadi ada satu sinyal yang cukup clear. Pak Erlangga menyatakan satu nama, misalnya salah satunya adalah Gibran. Sebagai titik tengah untuk kemudian, diterima oleh semua partai koalisi di KKIR. Sehingga kemudian tidak ada satu kekuatan yang dianggap kalah atau menang dalam konteks negosiasi politik itu. Oke, jadi ada proposal menjadikan Golkar sebagai kendaraan politiknya Gibran. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Saya akan tanya ke Bang Doli sebagai wakil ketua menggulokan. Udah senyum-senyum aja nih kayaknya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Tak bersama kami di Political Show. Kita akan terbuka dengan semua partai komunikasi lancar. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya akan langsung putarkan ya. Kita baca bersama ini pernyataan dari salah satu politisi partai Golkar yang belak-belakan menyebut dua nama. Yang kemungkinan bisa di-endorse oleh partai Golkar dalam kontesasi Pilpres. Ini pernyataan dari Nusron Wahid. Kita baca sama-sama. Di mana nih? Oke, di plasma B kita bisa lihat. Oke, di tangan Mas Gibran, Solo tumbuh menjadi kota dagang, jasa, dan industri yang luar biasa. Banyak event berdatangan di kota Solo sehingga ekonomi tumbuh secara meyakinkan. Selanjutnya. Oke. Sementara tentang Rituan Kamil, nama Kang Emil selalu masuk dalam radar survei kepemimpinan karena kinerjanya dan sekian legasi di Jawa Barat memang membanggakan dan beliau juga representasi kader Golkar. Ini Nusron Wahid, Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar menyebut bahwa dua nama, Rituan Kamil dan juga Gibran bisa menjadi alternatif Cawapres. Jadi Erlangga tidak harus diutamakan. Bang Doli, sekarang pertanyaan saya, apakah kemudian Golkar serius membuka peluang nama Gibran dan juga Rituan Kamil sebagai alternatif Cawapres yang akan diajukan? Tidak, pertama saya mau menjelaskan lagi. Pertanyaan ini sebetulnya harus mengkoreksi tadi ya. Bahwa Golkar itu pertama tidak ada dalam posisi berubah sikap dari satu ke yang satu. Kita ini belum memutuskan apa-apa. Jadi jangan dipersepsikan bahwa Golkar hari ini sikapnya A, kemudian besok berubah 180 rejat itu tidak ada. Ini kan sekarang kita dalam proses berkomunikasi yang semua kemungkinan itu ada. Termasuk tadi yang disebutkan ini. antara, kalau misalnya ini kan nama-nama yang memang sekarang sedang diperbincangkan. Pertama, Mas Gibran, wali kota Solo, ini dikait-kaitkan dengan soal putusan Mahkamah Konstitusi. Yang tentu semua orang akan bisa mengaitkan beliau putranya Pak Presiden, dan kemudian juga pernah disebutkan juga di dalam pembicaraan di Gerindra. Kan pertama kali yang memunculkan ini kan teman-teman dari Gerindra. Ada kemungkinan Gibran untuk menjadi salah satu nominasi untuk di calon wakil presiden. Nah, kalau kemudian nanti di dalam pembicaraan dengan Gerindra, itu menjadi salah satu yang dibicarakan, dan hal lagi juga yang dibicarakan tentu bagaimana kita membawa koalisi antara satu partai polisi dengan partai yang lain, ya itu nanti akan mengalir. Sama juga dengan misalnya tadi, Ridwan Kamil memang adalah sekarang kade Pak Tegolkar. Salah satu wakil ketua di Pak Tegolkar. Nah, jadi sebetulnya itu menjadi salah satu bagian yang nanti akan juga mungkin menjadi ada, bisa jadi. Bisa jadi menjadi salah satu bahan perbincangan di dalam masing-masing sedang negosiasi komunikasi antara dua pembicaraan. Oke, jadi Ridwan Kamil negosiasi sebagai pendampingnya Ganjar Pranowo pada saat negosiasi dengan PD Perjuangan. Ya, belum tahu. Sementara Gibran itu diajukan negosiasi dengan Gerindra sebagai pendampingnya Pak Prabowo, itu promosalahnya Golkar ya? Intinya kan begini, dalam proses pembicaraan itu saya agak risih membicarakan soal kata negosiasi ya ini karena ini bukan dagangan gitu loh. Ya, kita kan membicarakan tentang geres sama politik tadi terutnya. Nah, tentu kerjasama politik ini kan ada hal-hal yang ketemu dulu kesamaannya, visi, program, dan macam-macam. Tapi juga ada bicara tentang take and give. Kontribusi apa misalnya masing-masing dari partai politik yang harus kita kedepankan termasuk peran-peran apa selama lima tahun, sepuluh tahun yang akan datang. Nah, jadi kalau bicara soal dua nama itu, ya ini bisa kemana-mana sebetulnya. Ya kan, dua nama itu kan bisa kita bicarakan. Ya, yang pasti yang kita bicarakan cuma satu. Karena itu yang sekarang-sekadang berada dalam partai Golkar. Kalau Pak Gibran itu kan nanti munculnya dari teman-teman Gerindra. Baik, kalau RK kan sudah menjadi kadernya partai Golkar. Di tuan kami sudah jadi kadernya partai Golkar. Kalau Gibran, Golkar keberatan nggak kalau misalnya Golkar menjadi kendaraan politiknya Gibran menjadi capres? Ya, saya kira nggak keberatan selama memang dalam proses pembicaraannya itu semua hal juga bisa disepakati. Kalau itu menjadi bagian dari kesepakatan pembicaraan. Kan nanti pembicaraannya bukan hanya itu kan. Bukan hanya soal capres, bukan hanya soal apa namanya, apa yang harus kita lakukan. Tapi kemudian tadi itu, pembagian peran, kontribusi, pembagian tugas, kewenangan, dan macam-macam yang banyak. Jadi banyak hal yang ditribusikan. Makanya saya kira itu yang membuat kita ini nggak bisa buru-buru kemudian mengambil sikap hari ini begini, besok begini. Karena masih banyak yang dibicarakan. Oke, Golkar tidak keberatan kalau misalnya nanti Gibran menggunakan Golkar sebagai kendaraan politiknya. Kalau nanti MK mengabulkan batas usia capres dan juga capres menjadi 35 tahun, Gerinda mempertimbangkan Mas Gibran menjadi cowok presnya Pak Prabowo? Jadi Nana, kan Pak Prabowo sudah menyampaikan berulang kali juga bahwa Mas Gibran ini adalah pemimpin masa depan Indonesia. Wali kota muda yang berprestasi dan punya kemampuan untuk bisa memimpin Indonesia. Kalau memang nanti partai-partai koalisi memutuskan apakah nama Mas Gibran, atau nama Pak Erlangga, atau nama Pak Gus Muhammad, atau nama Bang Zulhas, atau nama Pak Erik, tentu Pak Prabowo akan menerima hasil keputusan. Tapi yang jelas, sampai detik ini saya ingin menegaskan lagi bahwa kandidat cowok pres terkuat Pak Prabowo sampai hari ini ya, karena memang kami berkoalisi dengan PKB. Tapi berarti nama Mas Gibran juga dipertimbangkan, apalagi kalau Golkar menyodorkan itu. Nanti kita diskusikan bersama-sama, dan tetap Gus Muhammad salah satu pemegang kunci Inggris yang menentukan. Kalau Gus Muhammad setuju? Ya, kan sekali lagi Gus Muhammad itu bisa menggunakan golden ticketnya untuk beliau sendiri, atau menyerahkan kepada orang lain. Ya terserah beliau nanti bagaimana. Pak Prabowo pernah mengkomunikasikan peluangnya Mas Gibran menjadi cowok pres nggak ke Pak Jokowi? Saya rasa seluruh diskusi silaturahim antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, saya rasa semua pihak kan juga tahu bahwa Pak Prabowo... Artinya dikomunikasikan ya? Sudah berkomunikasi dengan Pak. Saya tidak tahu detailnya, tapi yang saya tahu bahwa Pak Prabowo banyak belajar dengan Pak Jokowi. Bahwa Pak Prabowo tidak malu-malu, bahkan di transmedia hari ini Pak Prabowo nyampaikan, bahwa beliau tidak akan malu-malu mengakui bahwa beliau banyak belajar dari kemimpinan Pak Jokowi. Itu beliau sampaikan. Tapi soal apakah beliau konsultasi, soal apakah Mas Gibran jadi cowok pres, saya tidak tahu detail. Tapi yang saya pastikan bahwa Pak Prabowo banyak belajar dari kemimpinan Pak Jokowi. Mas Bimo, kalau misalnya melihat nih Golkar sudah tidak masalah menjadi kendaraan politiknya Mas Gibran, Gerindra juga kalau misalnya nanti semua partai koalisi setuju ya juga akan mempertimbangkan, apalagi misalnya Caimin juga setuju Mas Gibran menjadi titik negosiasi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Umam. Ini PDI Perjuangan bagaimana? Gini anak, PDI Perjuangan ini kan terus berusaha menjadi partai modern dengan tidak kehilangan roh ideologis kerakyatannya ya. Dalam membangun sistem organisasi modern ini, salah satu adalah bagaimana sistem meritokrasi di dalam proses jenjang itu dipersiapkan dengan sekolah partai termasuk sekolah kepala daerah dan tentunya dalam dinamika yang terjadi saat ini dengan dinamika dari berbagai partai termasuk di Girindra, di Golkar, di PKB, juga di PDI Perjuangan, di Partai PAN memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika yang setelah logis kita lihat terus ada di wacana publik yang terkam di berbagai kalkulasi-kalkulasi politik di media masa. Tapi pada prinsipnya bahwa tidak bisa partai politik atau tokoh politik itu di dalam melakukan manuver politik kalau kita membahasakannya proses negosiasi dalam tanda petik membangun konsensus untuk bermusyawarah menentukan seseorang itu harus tetap mengedukasi di dalam hal-hal yang menyangkut statement-statement dalam kaitan mengedukasi masyarakat. Karena akhirnya tokoh partisipasi di dalam proses pemilu itu adalah bagaimana rakyat dengan edukasi yang dilakukan di partai politik itu memberikan inspirasi atau menggerakkan untuk memilih. Nah dalam kaitan penyebutan yang pertama tadi aku perlu tak koreksi Nana kamu ngomong bahwa ini tadi kelihatan sekali penempatan framing entah kamu atau MNC Seolah-olah Pak Jokowi ini mengikut urusan Golkar kemudian CNN ini memframing positioning Pak Jokowi ini hal-hal yang menyangkut proses internal partai di Gerindra di Golkar juga proses di MNC karena kan ini Gerindra juga menyatakan bahwa ada diskusi Seolah-olah ada keikutsertaan atau intervensi seorang Pak Jokowi yang hari ini ada suang presiden Ini ditegaskan oleh Pak Jokowi sendiri bahwa itu adalah betul-betul internal Golkar bisa ditegaskan dulu Kemudian hal-hal yang menyangkut Gibran Silahkan ya Sekarang ada wacana Tapi tidak ada kaitan dengan Gibran sendiri Dia kemarin ikut pembekalan pendidikan kader partai di Lenteng Agung Ditanya Ibu langsung Dia menjawab Tidak mencalonkan diri Dan tidak ingin jadi wak pres Itu dijawab Saya dengar dari Sudah ada pernyataan resmi Sudah ada pernyataan Di depan Pak Sekjen juga demikian Di depan Pak Sekjen juga demikian Karena tadi Kalau ada berbagai dinamika politik Yang mengkonstraksi dalam tubuh pendidikan perjuangan Biasanya Ibu Ketua Umum juga mensolidkan kadernya di 3 pilar Di struktural Di legislatif Maupun di eksekutif Jadi saya tegaskan kembali Bahwa Gibran pun Mas Wali pun Tidak kita calonkan sebagai Wakil presiden Karena memang Kita taat konstitusi Kita taat undang-undang Dimana disitu batas umurnya 40 tahun Nah sekarang kemudian MK Memutuskan Memutuskan Kemudian DPR juga ada Menginisiasi perubahan Faktor Revisi Itu kan prosesnya Setiap 5 tahun Kita evaluasi Dan itu tidak Boleh dikaitkan Dengan kepentingan Keinginan Pak Jokowi Ingin membawa Mas Wali Mas Gibran Untuk calon Pakai presiden Yang kali ini Media Baik di Mainsos Di mainstream Itu memframing Ini jelek sekali nih Seolah-olah Pak Jokowi Menggunakan instrumen Kekuasaannya Mengubah undang-undang Dengan umur 35 tahun Kemudian Menyiapkan Gibran untuk menjadi Wakil presidennya Dan mengorgestasi Golkar Ini saya tegaskan dulu Pak Jokowi Tidak mengatakan Itu dia terlibat Dalam urusan itu Itu penuh urusan Partai-partai politik Pengugatnya yang pertama Adalah Partai Solidaritas Indonesia PSI Dua kepala daerah Dari Gerindra Satu wali kota Bukit Tinggi Anak buahnya Bang Andre Satu lagi Wakil Bupati Lampung Selatan Kemudian ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak Apa kaitannya Dengan Pak Jokowi? Saya tegaskan dulu Oke Iya kan? Ini penting Tidak ada yang mengaitkan Saya kan pertanyaan saya Tadi kalau misalnya Nanti MK Kemudian memutuskan Batas usia Capres Ataupun Capres Apa kaitan dengan Gibran? Dan kepentingan Pak Jokowi? Kan gak ada Oke Ini murni dari Gerindra Murni bagi Setiap warga negara Itu kita Memahami Dan membolehkan Ada ketidakpuasan Terhadap hal yang Manjot konstitusi Rananya memang Mahkamah konstitusi Saya kira gitu Oke Tapi dari PDI Perjuangan sendiri Kalau misalnya Di Partai Golkar Membidik Rituan Kamil Itu betul gak Untuk menjadi Capresnya Mas? Dalam konteks Pembicaraan dengan Partai Golkar Ya kan? Saya kira sasa saja Kalau misalnya tadi Mbak Puan menghargai Internal Golkar Terus ada pembicaraan Itu sangat mungkin terjadi Bentuk kerjasama tadi Tetapi itu tetap Dalam kerangka Juga mencedaskan Cara berpikir publik Bagaimana partisipasi Dukungan misalnya saja ini Ada Pak Ganjar Ada Pak Mautu Nd Ada Pak Ganjar Ada Dituan Kamil Ada Pak Ganjar Dengan Sandiaga Uno Atau ada dengan Pak Erek Tohir Itu bagaimana Publik juga berpartisipasi Ikut memberikan Rasionalisasinya Kalau Rituan Kamil Posisinya karena apa? Provinsi Jawa Barat ya? Di situ Saya gak tau Ini karena wilayah yang Di wilayah Kalau di tempat kita Adalah para pemimpin-pemimpin Kalau kita kan Hanya Memberikan Penjelasannya Jadi ada Kalkulasi-kalkulasi itu Tetapi tetap Dalam kerangka Bagaimana publik ini Juga cerdas Di dalam Proses Permufakatan Di antara mereka Kalau bahasamu kan tadi ekstrim Negosiasi Betul Kayak darang sapi Ini kan justru Kita berdemokrasi itu Bermufakat Kemudian Bahwa permufakatan itu Dibawa ke proses elektoral Tapi ini ada sesuatu yang dinamis Bagaimana Kalau misalnya Golkar Menyodorkan Pak Erlangga Menyodorkan Pak Nelwan Kamil Pak Prabowo Menyodorkan Pak Erek Tohir Ini adalah dinamika Yang harus Mencedaskan publik Dan di situ ada partisipasi Nanti pada proses elektoral Saya kira itu Nana Mas Umam Tadi harus di Ini nih Tadi kan Anda Yang mengaitkan ya Dengan kekuasaan Bahwa ini seolah kami Memframing Ada keterlibatannya Pak Jokowi Di sini Karena Gibran Dikaitkan dengan Gugatan Uji Materi Di MK Oke baik Mbak Terima kasih bola panas Yang dikasih ke saya Kalian dia yang ciptain Tapi bagaimanapun juga Aku ini namanya Mas Gibran Memang ada di survei Dan memang Framing itu Framing itu Framing itu Begitu kuat Tertancap dalam konteks media Secara umum Apa yang kemarin terjadi Misalnya dipindah Bagaimana kemudian Di situ ada hadir Pak Prabowo Kemudian ada Pak Erik Tohir Di situ juga ada Pak Jokowi Diakui atau tidak Memang betul itu agenda Apa namanya Bisnis pertahanan Tapi per hari ini Mbak Sebenarnya tidak ada isu pertahanan Yang cukup sensitif Dan juga perlu Urgen untuk ditanggapi oleh Presiden Tetapi kemudian itu Ada diadakan Dan itu adalah bukan Sekedar isu pertahanan Kalau isu pertahanan Itu konteksnya Papua tuh Kemarin terkait dengan Operasi militer Nah kalau misal kemudian Kemarin yang terjadikan Bupaten Malang itu Pindad Itu adalah panggung politik Yang sengaja diciptakan Untuk kemudian Ya elemen kekuasaan tertentu Yang kemudian memberikan Panggung yang luar biasa Kepada Pak Prabowo Dan juga Pak Arik Tohir Oleh karena itu Betul tadi Yang disampaikan oleh Mas Bimo Bahwa itu kemudian bisa Dianggap sebagai hal yang tidak linear Tetapi persepsi yang terbangun Memang cukup kuat disitu Tetapi saya ingin menambahkan Saya mencermati betul tadi Respon dari Mas Bimo Kalau misal kemudian Nama Gibran Menguat Saya pikir ini akan dianggap Sebagai sebuah Triple offside Apalagi Terlebih kalau misal Golkar memberikan ruang yang sama Kepada Mas Gibran Untuk menjadi cawapres Dari Pak Prabowo Offside pertama Dulu ketika KIB Dideklarasikan Untuk Semua persepsi Baik itu informasi spekulatif Maupun relatif valid Dipersepsikan itu adalah Diperuntukkan untuk Pak Ganjar Yang notabene Darah politiknya Darah dari PDIP Ada upaya Untuk mengintervensi Untuk mengorkestrasi Bagaimana kemudian Divide accompli PDIP Untuk mengikuti Agenda kepentingan itu Kemudian sekarang Mas Gibran Darah politiknya juga Dari PDIP Kemudian kalau misal Dua nama ini Terus berlanjut Kemarin Pak Ganjar Sudah selesai Sekarang Mas Gibran Bagaimana Pertanyaan kepada Kredibilitas Dan juga Arah politik Dari Pak Jokowi Nah kalau misal Kemudian ini Mbak Berlanjut Saya pikir akan ada Reaksi serius Dari PDIP Dan ini akan Kemudian menjadi Evaluasi yang cukup Signifikan Maka pertanyaan Dari Mas Pimo tadi Bahwa Taat Aturan Taat konstitusi Seolah kemudian Dinegasikan Dinafikan oleh Elemen tertentu Saya pikir apa Upaya untuk Menggugat Cawa Pres itu Satu Tidak ada hal yang Urgen Terkait dengan Umur Cawa Pres Yang kedua Sangat tendensius Diarahkan kepada siapa Nah oleh karena itu Mungkin ini Yang disebut oleh Kim Jane Chappelle Sebagai Autocratic Legalism Apa yang diinginkan Itu yang kemudian Diusahakan Padahal momentum itu Betul tadi Itu kan bisa didiskusikan dulu Ketika bicara tentang Undang-Undang Pemilu Tahun 2021 Tetapi gak ada yang Bicarakan itu Sekarang ketika Proses negosiasi berjalan Kemudian dibuka itu Dan dilakukan Nah inilah Yang kemudian Harus kita cermati Dan bagaimanapun juga Kalau misalnya Kemudian proses ini Berlanjut Saya pikir PDIP Harus bersiap-siap Dengan segala kemungkinan Tetapi saya tidak yakin PDIP Akan berdiri sendiri Atau hanya Mengandalkan P3 Maka proses negosiasi Itu harus dilakukan Untuk mendapatkan Mesin politik Yang jauh lebih optimal Untuk berhadapan Dengan Pak Prabowo Yang per hari ini Semakin solid Oke jadi PDI Perjuangan Dalam posisi Siap tempur Untuk merebut Golkar Begitu Ya merebut Golkar Karena bagaimanapun juga Golkar menjadi penentu Yang cukup signifikan Karena kami dengar nih PDI Perjuangan Betul-betul ingin Golkar Dan PKB bisa bergabung nih Ke kualisinya Mas Ganjar Betul Nah oleh karena itu Oleh karena itu Golkar memang Kalau misal kemudian Tadi Ada situasi yang tidak mudah Dihadapi oleh Pak Prabowo Satu sisi PKB Representasi dari Basis kekuatan politik Nahdiin Di sisi yang lain Pak Erik Tohir Dia tidak representasi Dari kekuatan Islam Manapun Tetapi PAN Adalah representasi Basis kekuatan Muhammadiyah Kalau dipilih salah satu Ini bisa menciptakan chaos Maka kemudian Supaya kemudian Tidak terjadi tabrakan Dipilihlah kemudian Satu opsi yang relatif Bisa mengamankan itu Golkar dianggap bisa Memberikan opsi itu Meskipun kemudian Kita tidak tahu Apakah kemudian Nama Pak Maaf Pak Arlangga Memungkinkan Untuk diajukan di situ Bisa jadi visibel Tetapi terakhir Penentuan cawa pres Elektabilitas Bukan hal utama Penentuan cawa pres Bukan faktor Dukungan kepartaian Yang bisa menggenapi Presiden Sheffield Resol Tetapi juga Logistik Ideologis Dan Yang terpenting Seringkali Faktor kerentanan Apakah ada kasus Apakah ada isu etik Karena itu bisa jadi alat Untuk mendegradasi Ketika kemudian Masuk di dalam zona kontestasi Oke Bang Doli terakhir ya Golkar ini seperti Bunga yang diperbutkan ya Oleh koalisnya Mas Ganjar Dan juga Pak Prabowo Jadi bagaimana kemudian Golkar nanti Akan memilih Di ujung Apakah untuk power sharing Atau untuk posisi Cawa pres Atau bagaimana Ya tentu yang saya katakan tadi Kita akan Apa namanya Membuat Banyak hal yang Perlu didiskusikan Kepada ini Intinya adalah Pertama tentu Untuk kepentingan Bangsa Negara Oke Pada koalisi mana Kita akan berlabuh Yang ini Lebih menguntungkan Buat kepentingan Bangsa Negara Oke Yang kedua adalah Tentu kita ingin Dalam kontestasi Kan menang Tidak ada Saya kira semua orang Membicarakan tentang Soal bangunan koalisi Kerjasama dengan siapapun Kalau memang Tidak ingin Menambah ini Menjadi menang Nah yang ketiga Karena ini kan politik Dan ini kemudian Bicara tentang Bagaimana Menakhodai Indonesia ini 5-10 tahun Yang akan datang Dan seterusnya Tentu Golkar Ingin ikut Berperan Ingin ikut Berkontribusi Nah ini nanti Yang akan kita juga Bicarakan Peran apa yang Bisa diberikan oleh Masing-masing Yang sekarang Kita nonton Kepada Golkar Apakah wakil presiden Apakah kemudian Kerjasama di Parlemen Seperti apa Bagaimana kita Sama-sama menangkan Pilek Dan yang lain-lain Terakhir singkat saja Bang Doli Ini akan Golkar akan putuskan Nanti di ujung Menjelang pendaftaran Seperti pemilu 2014-2019 Atau lebih cepat Dengan kondisi yang sekarang Diputuskan pada Momentum yang tepat Ya momentum yang tepat Itu gimana Momentum yang tepat Momentum yang tepat Itu bisa besok Bisa dua bulan Bisa sebulan Kita lihat nanti Situasi politiknya Apakah kemudian Ada turbulensi Atau tidak di Partai Golkar Itu akan menjadi Momentum juga Insya Allah Tidak ada turbulensi Oke kita lihat Nanti bagaimana Kedepannya Semoga Apa yang disampaikan oleh Bang Doli tadi Dikabulkan ya Karena kan politik The art of possibility Soal ini Tidak ada turbulensi Soal sama kuning Oke itu harapannya Bang Andri Ini juga harapannya Mas Mimo Dan setelah ini Kita akan saksikan Sentilan-sentilan Dari teman-teman Komisi.co Jangan kemana-mana Bersama kami Di political show Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seru sekali diskusi hari ini Seru sekali Iya ini aku jadi bahan bulian Kita kedatangan orang-orang hebat Orang-orang penting Yang paling gue seneng ya Siapa tuh Kita kedatangan Bapak Arya Bima Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Rambut putih ya Tadi saya sempat nanya Ke tim kreatif gitu Kok bisa Undang Bapak Arya Bima Tim kreatifnya bilang Ketukar sama Bima Arya Aduh Pada tim kreatifnya udah bilang Jangan bilang bilang Saya bilang disini Mohon maaf Deket soalnya namanya Betul Kalau kau suka sama Bang Arya Bima Kalau aku tuh suka sama Bang Andre Rusyan Gak cuman itu Pak Di social media Kalau kita perhatikan sekarang ya Ih sering banget Viral banget Semuanya tuh Ngomongin tabung gas Tabung gas Dimana ada daerah langka tabung gas Orang-orang kebang Andrei Langsung ada Langsung ada disitu Mohon maaf Bang Sekarang distributor Cepet kita kenyang Kita gak siap gitu Bang Kalau misalnya Bang Tiba-tiba tempel baliho Gede-gede Andre Rusyan Tukar gas Di saya aja Bisa jadi Taktik marketing ya Bisa jadi Tapi kita juga Maka kelupaan Kita ada Bapak Ahmad Doli Ini Mohon maaf Menanya KIB masih ada Pak Masih ada Pak Soalnya bukan apa-apa nih Pak Sejak P3 Dukung Pak Ganjar Kita jadi bingung Ini KIB tuh B-nya masih bersatu Atau udah bubar Masih bersatu Alhamdulillah Karena udah bahas Aku juga paling favorit adalah Mas Umat Jangan hati-hati nih Profesor-profesor Profesor dosen Pengamat politik Tapi mohon maaf Kita gak nemu Materi tentang Mas Umat Coba nyari sensasi Berarti sudah steril Iya Soalnya Mas Umat tuh Dia pengamat politik Yang lurus gitu Dosen yang lurus Emang ada yang gak? Ada satu yang menghina presiden Yuk lanjut Lo gak bisa ninggalin gitu dong Kasih tau lah siapa Dosen yang menghina presiden Gak enak disebut disini Masa aku nyebut Rocky Gerong Yuk lanjut Tapi kalau kita ngomongin Hari ini temanya adalah Golkar pilih Prabowo Atau Ganjar Atau Bilihannya Atau Atau Bilihannya Atau Tapi ada yang menarik loh Kalau misalnya kita perhatikan Sebagai rakyat biasa nih Bapak-bapak Kayaknya ini Golkar ini Punya kekuatan magic Punya kekuatan ajaib Karena dari tahun ke tahun Semua yang berkoalisi dengan Golkar Semua yang didukung dengan Golkar Itu tuh kayaknya tuh capresnya menang Dari tahun ke tahun 2014 enggak Makanya kita disini curiga nih Jangan-jangan Syarat jadi presiden di Indonesia Itu ada tiga Apa tuh Berprestasi Elektabilitas tinggi Didukung Golkar Itu syarat untuk jadi presiden Bisa jadi Karena ya kondisi sekarang ini Ketika Golkar bingung menentukan pilihannya Itu tuh bikin kita bingung juga Kenapa gitu? Saya pernah baca berita gitu Ketika ditanya sama wartawan Pak Erlangga Dia bilang gitu Coba saya tanya Pak Zulhas dulu ya Setiap kali ditanya mau dukung siapa? Betul Ditanya Pak Ganjar atau Pak Prabowo Saya tanya Pak Zulhas dulu ya Maksudnya ini kan kasihan Pak Zulhasnya gitu Jadi banyak pertanyaan dari Pak Erlangga Baru bangun kayak Aduh nanya lagi nih orang Iya jadi banyak ya Iya Dan juga nih ya Kalau kayak gini kan kesana Golkar itu Terutama Pak Erlangga jadi kayak Cowok-cowok takut komitmen Iya yang ceweknya dimana-mana banyak Terus ketika cewek nanya Kita nih sebenernya apa sih? Terus jawabnya Coba tanya Pak Zulhas dulu ya Jadinya bingung Jadinya bingung Kalau gitu ya terima kasih Nama saya Muhammad Ronaldo Nama saya Duto Triaji Terima kasih Oke Terima kasih sekali teman-teman dari komisi.co Aldo dan juga Duto Semoga setelah sentilan-sentilan ini Partai Golkar bisa menentukan pilihan ya Mau ke koalisnya Mas Ganjar Atau koalisnya Pak Prabowo Jadi beringin gak goyang-goyang lagi gitu Terima kasih penampilan dari teman-teman komisi.co Sekaligus menutup dialog kita Pada malam hari ini Terima kasih kepada seluruh narasumber Yang sudah hadir di studio Dan kita akan ketemu Senin depan Jam 20.30 Waktu Indonesia Barat Saya Rifana Prati Pamit Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya